Bayangan berdarah jelit 13. Ong Kiam menyadari apabila ia bukan tandingan dari Seng Pat. Kalau ia benar dua meninggalkan tempat itu sambil membawa serta obat pembunuhnya, maka sekalipun ia berniat untuk merebut pun percuma saja. Karena itu terpaksa ia membungkam dan tidak berani banyak bergerak lagi. Perlahan-lahan Seng Pat menyingkap rambut Kiam Choa Leng Chu, dari sana ditemuinya sebuah kotak hitam yang kecil tersembunyi di antara gulungan rambut. Setelah kotak tadi dibuka maka terdapatlah lima butir pil berwarnia merah tawar. Ong Kiam sudah tak dapat menahan sabar lagi ia segera angsurkan tangannya untuk minta beberapa butir pil tersebut, serunya cemas. Racun yang mengeram dalam tubuh kedua orang saudara kami sudah mulai bekerja, mereka tak bisa lama dua bertahan, harap Seng Heng suka membagikan dua butir pil buat saudara kami kita jangan terlalu percaya terhadap ucapan mereka, buat apa kau merasa cemas pada suatu saat sinar matanya dialihkan ke atas wajah Kiam Choa Leng Chu, sambungnya. Benarkah pil ini kau tidak salah ambil pasti benar tak berakal salah lagi baik silahkan kau menelan sebutir untuk dicoba lebih dahulu. Dengan sedikit pun tak gentar Kiam Choa Leng Chu membuka mulutnya siap menanti. Dari dalam kotak Seng Pet mengambil keluar sebutir pil merah itu, sesaat dilemparkan ke dalam mulut Kiam Choa Leng Chu mendadak niatnya berubah, kepada Tukiu bisiknya carikan seorang manusia hidup air muka Kiam Choa Leng Chu kontan berubah hebat, buru-buru dia melengus. Dari antara empat orang lelaki kekar, Tukiu memilih salah seorang di antaranya yang terluka agak keringan dan diseretnya ke hadapan Seng Pet. Sambil memandang ke arah Kiam Choa Leng Chu, Seng Pet tertawa terbahak dua. Hahaha, kau punya lima biji obat pemunah, sekalipun kita buang sebutir rasanya masih cukup untuk kebutuhan kita bukan ia mengambil sebutir pil berwarna merah itu kemudian dimasukkan ke dalam mulut lelaki berbaju hitam tadi. Aai, habislah sudah diam dua bisik Kiam Choa Leng Chu sambil menghela napas panjang. Tampak lelaki yang terluka ringan itu menenangkan seluruh badannya sesudah gemetar keras yang menghembuskan napasnya yang terakhir. A-a-a-a obat beracun teriaksi racun lima bunga Ong Kiam sambil menggigit bibir tidak salah obat beracun, kalau tadi kuikuti maksud Ong Heng maka yang mati saat ini bukan orang gini melainkan dua orang dari antara empat saudara dengan wajah jengah Ong Kiam menundukkan kepadanya rendah dua. Pengetahuan Seng Heng amat luas Siaw Teh merasa tidak mampu untuk melebihinya Seng Peh tersenyum, sinar matanya perlahan-lahan dialihkan ke atas wajah Kiam Choa Leng Teje U ujarnya. Dengarkan nasihatku lebih baik lenyapkan niatmu untuk bunuh diri, di dalam pandangku jangan harap ingin masukkan sebiji pasir ke dalam kelopak mataku lepaskan sepatu kulit kaki kiriku. Akhirnya Kiam Leng Teje U menyerah dan berbisik. Tukiu menggerakkan senjata pik besinya membabat robek sepatu kulit sebelah kiri dari Kiam Choa Leng Teje U, di sana ia menyentak keluar sebuah botol porselen. Sengpet pungut botol kemala tadi dan membuka penutupnya isi botol hanya terdiri dari lima biji pil berwarna hitam. Obat ini tak bakal salah lagi bukan ujarong Kiam. Tak akan salah lagi si Sie Poa Mas mengeluarkan dua biji pil berwarna hitam itu dan diberikan kepada Ong Kiam. Siau Leng yang selama ini bersembunyi di balik jendela serta melihat jalannya peristiwa bulim di mana terlihatnya oba dua berwatak licik diam dua menjulurkan lidahnya. Tidak ku sangka dalam soal kecerdikan serta siasat licik, aku Siau Leng masih belum dapat menangkan mereka pikirnya di hati. Setelah menerima kedua butir pil tadi si racun lima bunga berdiri termangu dua ia masih ragu dua atas kebenaran obat tadi. Setelah termenung beberapa waktu akhirnya ia berkata Seng Heng kalau kedua butir pil ini adalah obat racun bukankah kita akan menanggung sesal sepanjang masa HMM Kalau kau curiga lebih baik tak usah diberikan kepada saudara duamu dengus sipit besi berwajah dingin ketus. Ong Kiam mendengar tertawa terbahak dua. Cai He bukannya menaruh curiga terhadap kalian Tiong Chow Siangku, sinar matanya perlahan-lahan dialihkan ke atas wajah Kiam Chow Aleng Chow lalu sambungnya yang kami takutkan justru ia menggunakan siasat licik. Aku Seng Heng Lo Otoa sudah setengah umur melakukan perjalanan di dunia persilatan selamanya pandanganku tidak pernah meleset. Kalau kalian percaya terhadap diri aku Seng Heng Lo Otoa berikanlah obat itu kepada saudara dua. Kalian kalau tidak percaya ya apa boleh buat Tiong Chow Siangku tersohor di seluruh kolong langit tiba-tiba si segulung angin Tiop Ting berseru JT cepat berikan obat pemunah itu kepadaku. Kembali Ong Kiam meragu dua sejenak akhirnya ia mendekati Tiop Ting dan memberikan obat itu kepadanya. Tiop Ting menerima sebutir tanpa memandang lagi ia telan obat tadi tidak ragu dua. Tau aku saja tidak takut mati apakah aku harus takut sambung Chow Kuang, Jai sama dengan ku cepat berikan sisanya yang sebutir untuk siau. Tata baik kami Kang Lam Sukong Chu sehidup semati kalau to aku dan Sute menemui sesuatu aku serta Elo Osem pun tidak ingin hidup. Lebih lanjut ia segera mengangsurkan pil tadi kepada saudaranya. Melihat hal itu diam dua siau ling merasa kagum walaupun Kang Lam Sukong Chu jarang melakukan perbuatan baik. Tapi terhadap kesetiaan mereka betul dua hebat dan patut ditiru pikirnya. Setelah Seng Pet melihat Tiop Ting maupun Chow Kuang telah menelan pil pemunah, dari dalam botol ia mengambil kembali sebutir dan diberikan kepada Kiam Chow Aleng TJU kemudian menotok jalan darahnya. Merepotkan saudara harus beristirahat beberapa hari, kami akan gunakan K sebagai modal untuk membuka perdagangan dengan partai Sin Hang PAAI. Maksudmu akan sia dua belakas Rukiem Chow Aleng Chu sambil menghela nafas panjang. Pei Chu kami tak akan merasa khawatir akan keselamatan Chai He walaupun beberapa kali Chai He bentrok dengan partai kalian. Selama ini belum pernah barang satu kali pun mengadakan pembicaraan dengan Pei Chu kalian. Ia bisa mendirikan suatu perkumpulan yang berdiri sendiri dalam bulim sudah boleh dikata merupakan suatu perbuatan luar biasa. Sudah tentu ia tak akan memandang terlalu tinggi akan kematianmu setelah kau tahu akan hal ini. Apa gunanya menahan diriku yang diutamakan oleh orang dua pedagang? Yang macam kami adalah modal dan barang ujar Seng PAAI tertawa. Walaupun Sin Hang PAAI Chu tidak terlalu mementingkan kematianmu tapi ia pun tak bisa membuang anggotanya begitu saja, asal nilai yang kuminta tidak terlalu besar, aku duga Sin Hang PAAI Chu kalian tak akan menampik tawaran tersebut. Sinar matanya dialihkan ke arah Tukiu, lalu tambahnya, seret lengcu serta kedua setan pembuka jalan dan menyembunyian di suatu tempat Tukiu mengiakan ia membopong Kiam Choa Lengcu dan menyeret kedua setan pembuka jalan itu buru-buru berlalu. Sinar mati Ong Kiam berputar setelah dilihatnya Tio Ping maupun Cho Kuang Rada bagaikan rasa khawatir yang menindih dalam dada pun jauh berkurang, Sinar matanya segera menyapu beberapa orang lelaki berbaju hitam yang menggeletak di atas tanah tanyanya bagaimana dengan orang dua ini kalau lukanya terlalu parah Totok saja jalan darah kematiannya kalau lukanya ringan punahkan ilmu silat yang mereka miliki dan lepaskan mereka dari sini. Soal ini biarlah Chai Hai lakukan sendiri, Seng Heng tak perlu repot dua setelah membimbing bangun keempat orang lelaki berbaju hitam itu, Iyap pun berlalu. Beberapa waktu lewat dalam keadaan sunyi setelah mengatur napas beberapa saat lamanya baik si segelung angin Tio Ping maupun rembulan di tengah telaga Chau Kuang telah pulih kembali kesehatannya, mereka bersama dua bangun berdiri dan menjurah kepada Seng Pet ujarnya, terima kasih atas bantuan saudara, Siaw Teh merasa amat berhutung budi mendengar ucapan itu Seng Pet mendengar tertawa terbahak. Tio Heng tak usah berterima kasih kepadaku, Siaw Teh selamanya tidak suka melakukan perdagangan yang rugi kami empat saudara tentu akan membayar kembali modal yang telah Seng Heng keluarkan buru-buru Tio Ping menyahut diiringi suatu senyum. Sinar matanya dialihkan ke arah Kiem Lan, lalu sambungnya sebenarnya budak ini ada kesempatan untuk melarikan diri, tapi ia tidak mau berlalu juga, aku duga ia tentu punya rencana tertentu. Sam Teh tangkap budak itu. Li Peo menyahut dan berjalan mendekati Kiem Lan, setelah mengetahui ilmu meringankan tubuh gadis ini amat lihai ia tidak berani memandang enteng lagi pedang segera diloloskan dan berseru. Kau hendak turun tangan mengadakan perlawanan atau menyerah saja tanda tanya e-e-i, kau bicara dengan siapa tegur Kiem Lan sambil tersenyum dengan kau nyalimu sungguh tidak kecil. Li Peo menggerakkan pedangnya menusuk ke depan, ujarnya dingin budak busuk sungguh tajam mulutmu, siapa yang suka bergurau dengan dirimu dengan gesit Kiem Lan berkelit ke samping, telapak dibalik menambok pergelangan kanan Li Peo. Dengan gusar Li Peo mementak budak setan kalau kau tidak mencabut lagi senjatamu kalau mati jangan salahkan aku walaupun ia berteriak dua permainan pedangnya makin lama semakin cepat, seketika itu juga Kiem Lan kena dibungkus di dalam selapis cahaya pedangnya. Kepandaian silat yang dimiliki Kiem Lan walaupun ia mendapat petunjuk pula beberapa jurus dari siau ling tapi serangan itu belum begitu hapal sehingga susah untuk menggunakan. Ditambah pula Li Peo mencekal pedang dan Kiem Lan bertangan kosong, ia semakin keteter, belum lewat tiga, lima gebrakan gadis ini sudah terdesak hebat dan berada dalam keadaan kritis. Melihat budaknya menjumpai bahaya, siau ling salurkan tenaga murninya ke jari dua tangan, sekali ayun sebiji kacang ijo meluncur keluar bagaikan bidikan peluru. Waktu itu Li Peo sedang melancarkan serangan sehebat duanya, mendadak lengan kanan menjadi kaku dan permainan pedangnya seketika jadi lambat. Kiem Lan sudah menduga dari semula, asal posisinya keteter maka siau ling pasti akan turun tangan membantu, oleh karena itu walaupun berada dalam keadaan bahaya ia tak menjadi bingung, dengan tenang dilayaninya pihak lawan sembari menunggu saat dua serangan balasan. Ketika dilihatnya permainan pedang Li Peo agak merandak, mengambil kesempatan sangat baik Kiem Lan lancarkan serangan balasan. Tangan kiri dengan jurus Sohwe Enggero Sian atau sapuan tapak lima busur mendesak mundur telapak kiri Li Peo, sedang tangan kanan dengan jurus Muku Jan Cong atau teguran pedas manusia tersadar mengikuti gerakan tangan kirinya menghajar pergelangan kanan Li Peo. Setelah kacang ijo dari siau ling kali ini telah menggunakan kekuatan yang besar bahkan yang dihantam pun jalan darah penting. Ong Kiem tak sanggup menahan diri lagi pedangnya terlepas dari tangan dan dia tersentak maju, Kiem Lan tidak mau menyaduakan kesempatan ini lagi. Kepalanya dengan cepat dihantam ke depan tepat bersarang di atas pipi kanan Ong Kiem membuat pipi itu bengkak dan mengucurkan darah. Tio Ping mengepos napas meloncat ke depan menahan badan Ong Kiem jangan sampai roboh sebari membalik badannya menangkis serangan Kiem Lan dengan sebuah tendangan Seng Pat mendehem berulang kali serunya secara tiba-tiba jago lihai mana yang bersembunyi di tempat kegelapan. Di sini siau te mengunjuk hormat terlebih dulu sembari berkata ia benar dua menjurak ke arah dalam ruangan lambat. Dua Kiem Lan mengundurkan diri ke depan jendela. Katanya dingin kalian tak perlu curiga lagi. Di rumah gubuk ini hanya ada aku seorang diri. Aku Seng Helo Otoa sudah ada setengah umur berkelana dalam dunia Kang Ong selamanya kelopak mataku belum pernah dimasuki pasir. Bukannya aku memandang rendah diri Nona kalau tidak ada orang yang membantu dirimu dari tempat kegelapan. Jangan dikata kau berhasil menangkan dua kali pertandingan secara berturut. Dua sekalipun pertandingan pertempuran kau tak berakal bisa menangkan. Oh oh oh, jadi kau tidak percaya bagaimana kalau kita coba. Tantang Kiem Lan sedikit pun tidak jari. Sekalipun aku ingin turun tangan pun tak akan berkelahi melawan Nona Sembari menjawab si siepo amas ini melangkah ke depan. Berhenti teriak Kiem Lan sambil mengepos nafas, kepalanya langsung dihantam ke depan. Seng Pet gerakan tangan kiri mengunci datangnya serangan dari Kiem Lan lalu ujarnya tenang seorang lelaki sejati tak suka berkelahi melawan kaum gadis. Aku Seng Pet tak akan sudi berkelahi dengan kaum gadis apalagi kau sepasang kepalan Kiem Lan bergerak berulang kali. Dalam sekejap mati ia sudah melancarkan 4, 15 curus serangan tapi satu persatu berhasil digagalkan Seng Pet tanpa membalas. Bocah perempuan ini sungguh tidak tahu diri tiba-tiba dari belakang tubuhnya berkumandang datang suara Tukiu. Lotoa kasih saja sedikit pelajaran agar ia benar dua takluk Seng Pet gerakan tangan kanan kembali menangkis dua buah serangan Kiem Lan. Sembari menangkis tanyanya. Kiem Cho Aleng Chu serta kedua setan pembuka jalan telahkah sembunyikan baik dua? Sangat aman bagus sekali mendadak serangannya di perketat. Ia melancarkan serangan balasan memaksa Kiem Lan tersedak mundur ke belakang berulang kali. Walaupun Kiem Lan berada dalam keadaan bahaya, gadis ini sama sekali tidak jari dengan penuh semangat ia melancarkan serangan balasan. Melihat keberanian Seng Gadis Seng Pet tertawa terbahak dua budak cilik kau benar dua keras kepala serunya. Tangan kiri diam dua disaluri tenaga Iwakang mengangkis serangan Kiem Lan ke samping mendadak tangannya dengan jurus Puh Hang Chu Im atau menubruk angin menangkap bayangan mencengkeram uratna di pergelangan kanan Kiem Lan. Walaupun gadis ini tahu bahaya karena menurut pikirannya Xiao Ling bisa membantu maka ia tenang saja, siapa sangka pemuda si Xiao itu tidak turun tangan membantu. Begitu uratna di pergelangan kanannya kena dicengkeram, separuh badannya jadi kaku dan susah untuk melawan lagi. Seng Pat segera tersenyum. Jagol hai mana yang masih bersembunyi di dalam ruangan kalau tidak suka keluar lagi jangan salahkan aku orang Shiseng akan menganiaya gadis ini serunya. Sesosok bayangan manusia berkelebat lewat, mendadak Xiao Ling melayang keluar dari tempat persembunyiannya sambil berseru lepaskan dia begitu melihat siapa yang muncul dengan kaget Seng Pat lepas tangan dan buru-buru menjura. Menemui Toa Ko sipit besi berwajah dingin Tukyuk pun buru-buru menjura, sikapnya sangat menghormat. Tio Ping pun alihkan sinar matanya, ia melihat orang itu hanya seorang pemuda berusia 7, 18 tahun, tapi melihat sikap yang begitu hormat dari Tiong Tio Siangku terhadap dirinya ia jadi keheranan. Chai Ha tidak tahu Toa Ko ada di sini sehingga banyak melakukan kekasaran harap Toa Ko suka memaafkan terdengar Seng Pat berkata kembali. Saudara berdua tak usah banyak ada tuh Heng karena tidak dapat menahan rasa ingin taunya Tio Ping segera berbisik. Siapakah orang ini dia adalah Ling tahu Toa Ko kami ia tentu seorang jago lihai yang punya nama tersohor dalam dunia persilatan. Dan sebelum Tukyuk menjawab, Xiao Ling sudah mendahului memperkenalkan diri, Xiao Te Xiao Ling wo-o-o, sudah lama ku kagumi nama besar Tuan, beruntung ini hari kita bisa berjumpa maka buru-buru Tio Ping menjura memberi hormat. Xiao Ling tahu orang ini kembali salah menyangka dirinya sebagai Xiao Ling yang lain ia pun tahu bicara terus terang pun tak berguna karenanya ia hanya tersenyum. Cai Heap pun sudah lama mengagumi nama besar Kang Lam Su Kongcu mana, mana tanda seru sinar metu Seng Pat perlahan-lahan dialihkan ke atas Kang Lam Su Kongcu. Katanya tiba-tiba, kami bersaudara sudah lama tidak berjumpa, banyak persoalan penting yang harus kami bicarakan. Kalau kalian berempat tak ada urusan lagi, silakan pertolongan yang kalian berikan ini hari, pada suatu hari kami empat bersaudara akan membalasnya, selamat tinggal setelah putar badan mereka dengan cepat berlalu dari sana. Kalian berempat silakan berangkat sendiri maaf Cai He tak bisa menghantar terlalu jauh seru Seng Pat sambil memperhatikan mereka berempat berlalu. Sepeninggalnya Kang Lam Su Kongcu, Tukiu memandang wajah Siauling Tajam II serta ujarnya kami sekalian telah menjumpai suatu persoalan yang diluar dugaan, karena itu tempo dulu tak bisa datang memenuhi janji. Setelah persoalan itu dua kali kami menempuh bahaya menyelusup masuk ke dalam perkampungan Pek Hoa San Cung tapi kesemuanya kena didesak mundur oleh serangan dua gencar para jago mereka, tidak disangka kita bisa berjumpa di sini dengan Toa Kosiauling menghela nafas panjang. A-A-I-I, saat ini aku pun sedang menemui sesuatu kejadian yang menyulitkan setelah berjumpa dengan kalian berdua mungkin bisa bantu aku memberikan keputusan urusan apa yang membuat Toa Ko bersedih hati tanya Seng Pat tercengang. Silahkan kalian berdua duduk dua di dalam kamar menurut perintah dengan langkah lebar Tiong Tio Siang Ku melangkah masuk ke dalam ruangan. Kiem Lan pun segera menghidangkan air teh hujarnya sambil tertawa. Silahkan minum teh maaf tadi kami telah melukai nona ah ah tidak mengapa, kalian berdua tentu lapar sekali bukan, biarlah aku masakan mie untuk kalian berdua wajah gadis ini cantik, potongan badan pun sangat menarik hal ini membuat Tiong Tio Siang Ku untuk sesaat tidak mengetahui apakah hubungannya dengan Siauling. Ah ah ah, mana berani kami merepotkan nona serunya hampir berbareng. Kiem Lan tertawa manis, ia segera putar badan berlalu. Sepeninggalnya gadis itu Tukiu mendehem dan berkata, Siaw Teh ada sepatah dua patah kata entah pantaskah ku utarakan silahkan siapa nona ini dan apa hubungannya dengan to aku seharusnya dia adalah pelayanku, tapi sekarang aku telah memandangnya sebagai sahabatku, bagaimanakah kisah yang sebenarnya ia pun menceritakan kepada kedua orang saudara angkatnya. Sehabis mendengar kisah tersebut, Seng Pet mengerutkan dahinya. Saat ini persoalan yang paling penting dan harus cepat diselesaikan adalah bagaimana menolong kedua orang tuamu, ujarnya. Watak jenbok angkaku, keras kepada dan mau menang sendiri Tukasi Siauling di tengah pembicaraan. Setelah kedua orang tuaku disekap, penjagaan di sekitar sana pasti amat ketat secara bagaimana kita dapat turun tangan memberi pertolongan Seng Pet termenung sebentar kemudian katanya. Pada saat ini lebih baik to aku berusaha untuk menyembunyikan jejakmu, agar jenbok hang tak tahu saat ini kau berada batas waktu tiga bulan sekejap saja akan berlau. Dengan watak jenbok hang yang keji dan telengas apa yang kita ucapkan mungkin ia lakukan sampah saatnya bukankah nyawa kedua orang tuaku, Menurut pendapat Siaw Teh kata Seng Pet menukas, sekalipun batas waktunya sudah habis belum tentu jenbok hang bisa benar dua mencabut nyawa kedua orang tua, tapi sedikit siksaan serta aniaya tak akan terhindar aai, kusu orang tuaku tidak pernah belajar ilmu silat, mereka mana mungkin tahan terhadap siksaan dua yang ditimpakan kepada mereka tidak salah. Satu-duanya jalan yang baik adalah sebelum batas waktunya selesai kita harus menolong kedua orang tua itu lolos dari perkampungan Pek Hoa San Cung untuk menantang Senin Bok Hang secara terang duaan tidak mungkin terjadi. Satu-duanya care adalah menolong orang secara diam dua tapi penjagaan yang diatur dalam perkampungan Pek Hoa San Cung sangat ketat. Sekalipun burung pun susah terbang lewat apalagi kita, aku takut perbuatan kita susah menemui kesukaran toaku takusah burung ataupun kesal beruntung batas waktu masih panjang, biarlah Siaw Teh perlahan. Lahan memikirkan suatu siasat yang bagus untuk kita laksanakan, bicara sampai di situ mendadak terdengar suara gonggongan anjing berkumandang datang dari depan pagar rumah Seng Pet dengan sebat meloncat bangun. Ada orang datang toaku kau jangan semelarangan munculkan diri, silahkan bersembunyi untuk sementara waktu, Siaw Ling menurut, ia bangun dan melangkah ke dalam ruangan. Sepeninggalnya pemuda itu, Seng Pet lantas berbisik kepada diri Tukiu, perduli siapa saja yang datang, kita berikan suatu kesan yang membingungkan kepada mereka baik akan kupanggil kedua ekor anjing kita dan lepaskan orang itu masuk. Ia segera mendengar bersuit rendah. Sedikit pun tidak salah, mendengar suitan itu tidak lagi kedengaran suara gonggongan anjing yang ramai. Pada saat itulah Kiem Lan muncul kembali sambil membawa dua mangkok mie yang masih panas. Nona terlalu merepotkan dirimu seru Seng Pet sambil tersenyum. Kembali muncul seorang jago bulim ke tempat ini, Nona harapkah suka menyingkir sebentar seru Tukiu. Aku punya seorang Enci Giyok Lan yang sedang pergi mengadakan janji dengan orang dua keipang. Harap kalian berdua jangan menaruh kesalahpahaman lagi dengan dirinya. Ujar Kiem Lan memberitahu tentang soal ini. Nona boleh berlegah hati di tengah pembicaraan mendadak dengan timbulkan suara keras pintu pagar dihajar orang hingga terpentang. Dengan sebat Kiem Lan berkelebat menyembunyikan diri di balik ruangan Tukiu segera berpaling, dilihatnya seorang pengemis cilik berbadan kurus kecil dengan pakaian butut bagaikan kilat menerjang masuk ke dalam ruangan. Sebagai seorang jago yang sering melakukan perjalanan dalam dunia persilatan, dalam sekali pandang saja si Siepo A. Mas Seng Pet dapat mengenali orang ini sebagai jago andalan pihak keipang pengim adanya. Tampak pengim menerjang masuk ke dalam ruangan badannya bersandar di depan pintu dengan sepasang meta melotot bulat dua memendang wajah Tiong Chow Siangku tanpa suara. Melihat keadaan orang itu Tukiu kerutkan dahinya ee-e-e-i, pengemis cilik, apa yang sedang kau lakukan di sini sembari menegur tangan kanannya dengan cepat mencengkeram ke depan. Jangan pegang dirinya, ia menderita luka dalam yang parah teriak Seng Pet memberi peringatan dengan terkesiap Tukiu menarik tangan kanannya, sedang Seng Pet berjalan menghampiri tangan kanannya bergerak berulang kali menotok beberapa buah jalan darah pengim bantu menenangkan pergolakan darah di dalam rongga dadanya. Setelah itu ujarnya, cepat atur pernafasan dan jangan bicara dahulu perlahan-lahan pengim memejamkan matanya. Siaw Ling, sebelum kata dua selanjutnya diutarakan ia sudah muntah darah, badannya sempoyongan roboh ke atas tanah, bagaimana dengan Siaw Ling cepat-cepat Seng Pet menahan badan pengemis itu jangan sampai roboh ke atas tanah. Ah, adalah Siaw Ling di sini Siaw Ling yang bersembunyi di balik ruangan, sewaktu mendengar ada orang menyebut namanya ia segera melangkah keluar dari dalam ruangan sambungnya Siaw Te di sini, entah ada urusan apa pengheng mencari aku cepat pergi menolong Nona Giyoklan ucapan belum selesai ia sudah jatuh tidak sadarkan diri. Kenapa dengan Nchi Giyoklan ku cepat katakan seru kiam lantar peranjat seraya meloncat keluar dari tempat persembunyian? Melihat kepanikan gadis itu Seng Pet menghela nafas panjang, katanya, Nona jangan memaksa dirinya lagi untuk mengucapkan kata dua tersebut ia telah menggunakan seluruh kekuatan yang masih tersisa dalam badan, luka yang sebenarnya telah parah membuat hawa murni yang disimpan untuk melindungi denyutan jantung jadi buyar Siaw Ling berpaling memandang sekejap wajah pengim, kemudian ujarnya, kalian berdua harap suka turun tangan menolong dirinya, aku mau pergi menolong Giyoklan aku juga ikut pergi sambung kiam lantar cepat. To aku harap tunggu sebentar, bagaimana kalau mendengar ucapan Siaw Te terlebih dahulu bisik Seng Pet tenang. Kepandayan silat pengheng jauh lebih hebat beberapa kali lipat dari kepandayan Giyoklan, ia pun terluka sedemikian parah bukankah keadaan Giyoklan makin bahaya menolong orang bagaikan api, bagaimana mungkin aku boleh hulur dua waktu lagi ada perkataan kita bicarakan setelah aku kembali waktu itu ia sudah berada di depan pintu pagar siap berangkat. To aku, jagat luas tiada ujung pangkalnya, kau hendak pergi kemana untuk mencari dirinya Siaw Ling tertegun dan berhenti, pikirnya ucapan ini sedikit pun tidak salah, si pengemis ini sama sekali tidak memberitahukan di mana aku harus menemui Giyoklan, lalu aku harus pergi kemana untuk mencari terdengar Seng Pet berkata kembali urusan sudah jadi begini, cemas pepun tiada berguna, lebih baik to aku tenangkan pikiran dan kita berunding kembali ayo kita cari di tempat luaran, aku rasa berbuat begitu jauh lebih baik daripada menanti di dalam rumah saja teriak Kiemlan gelisah jika Giyoklan telah berjumpa dengan seorang jago yang memiliki kepandayan silat jauh lebih lihai darinya. Pada saat ini kalau bukan sudah dibunuh tentu sudah tertangkap, apa gunanya kau merasa gelisah kata Tukiu dengan suaranya yang khas dingin kaku? Kalau kepandayan orang itu tidak tinggi dengan sendirinya ia bisa loloskan diri dan kembali. Hal ini semakin tak perlu dirisaukan lagi walaupun beberapa patah kata ini diucapkan dengan nada yang tidak enak didengar tapi kenyataannya memang benar. Satu-duanya jalan yang dapat kita lakukan saat ini adalah berusaha untuk menyadarkan kembali si pengemis cilik ini kemudian menanyakan kejadian yang sebetulnya sambung sengpet. Setelah itu kita rundingkan siasat untuk pergi menolong Giyoklan, bagaimana menurut pendapat Toako sambil berjalan kembali ke dalam ruangan siauling mengangguk sedih. Sedikit pun tidak salah, saat ini kita hanya bisa berbuat demikian saja sudah ada beberapa bulan siauling bergaul dengan Kiemlan maupun Giyoklan, tanpa ia sadari hubungan mereka kian hari kian erat sehingga menimbulkan rasa sayang yang mendalam. Sengpet pun berpaling ke arah Kiemlan sambil ujar Nua pula, Nona maukah kau menyikir sebentar kami akan melepaskan pakaian yang ia kenakan untuk memeriksa di manakah luka itu berada setelah dibubungi obat kita coba sadarkan dia cepat-cepat. Kiemlan tidak mengucapkan sesuatu, ia segera putar badan dan masuk ke dalam ruangan. Tukil pun cepat-cepat lepaskan pakaian pengim, dilihatnya pada bagian dada pengemis ini terteranaita sebuah bekas telapak tangan berwarna merah tawar. Sengpet berjongkok melakukan pemeriksaan yang teliti, kemudian ujarnya. Aku lihat dia sudah terluka oleh semacam ilmu pukulan kiem sah chiang, mirip pula kena dihantam ilmu pukulan cujap chiang. Aai luka ini tepat di atas daerah bahaya, aku takut ia tiada harapan untuk hidup lebih lanjut. Tukil pun ikut menghela nafas panjang. Pengemis cilik ini mempunyai nama harum di dalam dunia persilatan sebagai seorang jago budiman. Sepuluh tahun sudah terjunkan diri ke dalam dunia persilatan tapi ia terhitung seorang berbakat yang diandalkan oleh pihak keipang. Tidak disangka dengan usia sekecil itu harus menemui bencana yang berbahaya. Kalau pukulannya hanya terkena ilmu kiem sah chiang saja, aku bisa menyembuhkannya kata siauling dengan alis melentik. Tapi kalau ia terluka oleh ilmu pukul cujap chiang, hal ini susah dikatakan lagi walaupun pengalaman pemuda ini di dalam dunia persilatan tidak terlalu banyak, tapi apa yang didengar sangat luas. Ditambah pula Chung San Pek merupakan seorang jago cerdik yang mengerti akan ilmu silat berbagai partai serta perguruan. Dari gurunya inilah siauling mendapat banyak pelajaran secara bagaimana menolong serta menyembuhkan luka dua terkena ilmu pukulan susat maupun ilmu kalangan lurus. Kepandaian silat pengemis cilik ini sangat lihai kata Seng Pat. Terutama sekali di dalam hal ilmu meringankan tubuh, kecepatannya bagaikan segulung angin taupan, karena itulah gelarnya adalah si angin puyuh, nama besar Kang Lam Sukong Chu tapi wataknya jauh berbeda, jikalau to aku bisa menolong dirinya silahkan cepat turun tangan, agar semuanya dapat cepat diselesaikan barang siapa terkena pukulan ilmu cujap chiang yang khusus melukai isi perut, sekalipun di luar ada bekas luka barang kali isi hatinya sudah hancur remuk, aku tak sanggup untuk menolongnya lagi tapi kalau ia terluka oleh kiem sah chiang aku masih punya pegangan untuk menyembuhkannya, sembari berkata ia berjongkok, sepasang telapak perlahan-lahan ditekan di atas bekas luka pengim. Beberapa saat kemudian siauling menarik kembali telapaknya, termasuk bengkak yang ada di dada pengim saat ini banyak berkurang. Melihat hal tersebut Tukiu segera berseru agaknya to aku bisa menolong dirinya, coba lihat merah bengkak di dadanya banyak berkurang ee-e-e-i, ucapan Tukiu ini hari sangat aneh diam dua pikir siauling setelah mendengar ucapan tersebut, selamanya ia bersikap dingin belum pernah menghawatirkan keselamatan orang, mengapa sikapnya ini hari sejauh berbeda aku lihat agaknya ia bukan terluka oleh pukulan ilmu coajab chiang kata seng pet mehem, dia kena dihantam kiem san chiang kembali pemuda si siaul ini menggosok tangannya satu sama lain lalu ditekankan ke atas luka pengim. Kali ini tekanan itu dilakukan hampir setengah jam lamanya, menanti pemuda itu tarik kembali tangan kanannya di sekitar luka pengim hanya tersisa sebuah bekas luka yang berwarna merah. Sedangkan pengim sendiri pulas begitu nyenyak, sedikit pun tidak kelihatan terjaga. Eee-e-e-i, kenapa tidak melihat ia tersedar tanya seng pet setelah mendhem. Dengan menggunakan tenaga yang aku telah melumarkan darah di badannya yang membeku, sekarang aku harus melancarkan pula peredaran darah di dalam tubuhnya. Oh oh oh, kiranya begitu tentang soal ini tak usah to aku repot dua turun tangan sendiri, biarlah aku yang lakukan ia bimbing bangun tubuh pengim dan melekatkan telah pakanannya di atas jalan darah Mingbun Hiat pada punggungnya. Walaupun aku telah melumarkan kembali darah di badannya yang membeku tapi luka yang ia derita di dalam badan masih tidak keringan ujar siauling lebih jauh. Untuk membantu peredaran darahnya hingga lancar kita tak boleh bersikap terlalu cemas. Terima kasih atas petunjuk to aku diam dua hawa murninya disalurkan ke ujung telapak kemudian menyerang masuk ke dalam badan pengemis itu melalui jalan darah Mingbun Hiatnya. Kurang lebih beberapa saat kemudian pengim baru membuka sepasang matanya lambat dua. Kalau isi perutmu tidak terluka terlalu parah, cepat atur hawa murnimu mengelilingi seluruh badan, lebih baik gunakan hawa murnimu dengan hawa murni yang menyerang ke dalam badanmu soal ini kau tak usah khawatirkan lagi, cepat tolong nona gilalan seru pengim lirih. Sekarang ia berada di mana kurang lebih limali di sebelah barat daya ada sebuah kuil kaum tolosu, mereka berada di dalam kuil itu kiem lan yang ada di balik ruangan segera ikut berseru, Enci Giyok Lan selamat bukan? Ia kena ditawan sedang aku terluka dihantam, kalau mau menolong cepat tolonglah pada waktu itu kalian hanya berdua saja tanya seng pet tiba-tiba hanya kami berdua, semula kami berhasil mengajak pula Be Bun Huyah itu si Cong Piau Pat TJU dari IHPU, siang dan kan empat keresidaan besar, tapi ia tidak datang tepat waktunya, tiga puluh baiklah tukas seng pet cepat. Sekarang kau boleh pejamkan mati sambil atur pernapasan, jangan terlalu banyak bicara lagi baik dua lah beristirahat, asalkan kau dapat menyalurkan hawa murnimu menyusupi urat dua nadi, tidak susah untuk pulih kembali seperti sedia kalap mengim tidak bicara lagi, ia menurut dan pejamkan mata mengatur pernapasan. Biarlah aku pergi periksai seru Syauling kemudian sambil bangkit berdiri. Bagaimana kalau Syauling mengiringi to aku sambung seng pet? Sebelum Syauling menjawab mendadak tiem lan munculkan diri dari balik ruangan seraya berseru. Aku pun ikut pergi melihat sikap seng gadis seng pet kerutkan dahinya, diam dua ia berpikir bocah perempuan mana boleh sembarangan pergi ke sana kemari, belum habis ia berpikir Syauling sudah menukas ucapan gadis itu. Di sana mungkin sekali kami akan menjumpai suatu pertarungan sengit, tempat ini tidak cukup orang, lebih baik kau tetap tinggal di sini bersama Tukyo walaupun di hati Kiem Lan tidak kera, tapi ia pun tidak berani banyak bertingkah di hadapan Syauling, terpaksa dengan hati tidak puas ia membungkam dalam seribu bahasa. Kapan kita berangkat tanya seng pet segera bangun berdiri sekarang juga baik, Syauling akan bukakan jalan ia segera berlari ke depan terlebih dahulu. Sebelum berangkat Syauling berbisik lebih dahulu kepada Kiem Lan. Perduli apa yang terjadi, kau harus baik dua mendengar petunjuk dari saudara itu tidak menunggu jawaban lagi dalam beberapa kali loncatan ia mengejar ke sisi seng pet sesuai dengan arah yang dimaksudkan pengim. Setelah berjalan beberapa ali muncullah sebuah kuil di tempat kejauhan, kuil ini tidak begitu besar, sekali pandang sudah tertera keseluruhannya kecuali sebuah halaman kecil hanya terdapat sebuah ruang besar serta beberapa deret ruang kecil. Ketika itu pintu besar tertutup rapat dua, sedikit pun tidak terdengar suara yang berisik. Lambat dua seng pet berjalan mendekati pintu dan mengtuk beberapa kali di atas pintu yang tertutup rapat tadi. Kurang lebih seperminum teh kemudian pintu kuil yang tertutup rapat mendadak terbentang dan muncullah seorang toosu cilik berusia 3, 14 tahunan. Sepasang matu sisi epoa emas seng pet sungguh tajam sekali, setelah memperhatikan sekejap seluruh tubuh toosu itu ujarnya sambil tertawa. Bukankah baru untuk pertama kali ini kau mengenakan jubat toosu bagaimana kau bisa tak mendadak si toosu cilik itu membungkam? Kembali seng pet tersenyum tolong sampaikan ke dalam, Katakan saja siau, tiong cio siangku datang berkunjung tukas siau ling cepat-cepat. Dengan termangu dua si toosu cilik itu memperhatikan seng pemuda serta seng pet secara bergantian, jelas ya dibikin kebingungan sehingga tidak tahu apa yang harus diucapkan. Baik, seru seng pet sembari mendehem kalau kau tak suka laporkan hal ini ke dalam kami akan memasuki sendiri kuil tersebut. Tunggu sebentar mendadak toosu cilik itu meloncat masuk dan menutup kembali pintu kuil itu rapat. Dua, mari kita loncat ke atas atap dan awasi gerak-gerik toosu cilik itu, bisik seng pet sepeninggal toosu itu. Siauling menyetujui, ia mengangguk dan sekali enjot badannya sudah melayang naik ke atas genting. Ketika ia mendongat, dilihatnya toosu tadi laksana kilat sedang berlari masuk ke ruang tengah, Siauling pun meloncat turun ke bawah dan membuntuti toosu tadi kencang dua. Seng pet membuntuti dari belakang Siauling dengan mulut membungkam. Setibanya di depan ruang tengah, toosu cilik tadi langsung berlari masuk ke dalam. Toako berhenti bisik seng pet cepat. Kaki kiri Siauling sudah melangkah ke pintu, mendengar bisikan itu ia berhenti dan berpaling. Kenapa tanyanya keheranan walaupun kita tak usah takuti mereka gunakan siasat licik, tapi tindak tanduk kita harus berhati dua ketika itulah dari dalam ruangan tengah berkumandang keluar suara teguran seseorang dengan nada dingin. Siapa kiem siepo? Seng pet silahkan masuk ke dalam sambung suara yang dingin kaku itu lebih jauh. Diam dua seng pet salurkan hawa murninya mengelilingi badan lalu bisiknya lirih Toako hati dua dengan penuh kewaspadaan. Ia melangkah masuk terlebih dahulu ke dalam ruangan tersebut. Sebuah arca besar berwajah menyeramkan berada di depan meja sembahyangan, sedang toosu cilik tadi lenyap tak berbekas. Perlahan-lahan seng pet mendungak dan memandang sekejap arca tersebut, sebelum buka suara mendadak dari balik arca berkumandang keluar suara seseorang yang dingin dan hambat menegur. Setelah berjumpa denganku, mengapa kalian tidak berlutut menghunjuk hormat arca itu tinggi besar wajahnya seram, dalam sekali pandang siapapun dapat melihat bila benda ini terbuat dari baja yang kuat, hanya saja entah secara bagaimana bisa bersuara. Seng pet mendehem. Tentu saudaralah payu dari sin hangpang tanyanya. Sedikit pun tidak salah lima tahun berselang Chai Hai pernah berjumpa sekali dengan dirimu tidak disangka lima tahun kemudian kembali kita berjumpa dalam kuil yang terpencil ini tidak disangka hidup manusia dimanapun selalu berjumpa Chai Hai paling tidak suka dengan manusia yang banyak bicara kembali orang itu menegur dingin. Seng pet melirik sekejap ke arah siauling diam dua dengan menggunakan ilmu menyampaikan suara bisiknya Toako, hati dua, agaknya di sekitar ruangan ini sudah diatur jebakan dua lihai sepasang metu siauling berputar. Setelah memperhatikan sejenak suasana di sekeliling tempat itu ujarnya pula tanya kepadanya apakah ia telah menawan giyoklan. Seng pet mengangguk sinar matanya segera dialihkan kembali ke arah patung berwajah seram itu, katanya Pei Chu agaknya tidak suka bergaul dengan manusia dua luar, sehingga tidak sayang duanya membuat patung seseram ini untuk digunakan dalam menjumpai jago-jago bulim, telah lama Chai Hai dengar, Eeei, apakah kau tidak merasa terlalu banyak bicara tukas si patung berwajah seram itu dingin? Dengan seksama Seng pet mendengarkan suaranya, tapi ia tak berhasil mengetahui lelaki atau perempuankah suara orang itu. Patung sebesar dan setinggi ini entah terbuat dari bahan apa pikirnya dalam hati tapi jelas ada sebuah pintu rahasia yang menghubungkan tempat luar dengan perut patung. Tadi orang itu pasti duduk di dalam patung sambil menyalurkan suaranya muncul dari mulut patung, tapi apa maksudnya ia berbuat demikian, sembari berpikir ujarnya kembali lantang kedatangan kami ini hari, terus terang saja ada suatu persoalan hendak dirundingkan dengan dirimu urusan apa dua orang kawan kami tadi lewat di sini, yang lelaki kena pecu pukul hingga terluka sedang yang perempuan kalian tawan, sejak munculkan diri aku belum pernah bergebrak melawan siapapun tukas si sinhang pecu cepat. Sekalipun bukan pecu yang melakukan, hal ini pasti hasil perbuatan anah buahmu, ia merande sejenak, lalu tambahnya, Kami sebagai kau pendatang selamanya paling suka bicarakan masalah dengan adil asalkan PTJU suka melepaskan kawan Chai He itu, maka Chai He pun pasti tak akan merugikan PTJU, kami rela kawan kami ditukar dengan selembar jiwa Kiem Chow Aleng TJU Entah bagaimana menurut pendapat PTJU kurang lebih seperminum teh kemudian baru tersengar suara sinhang pecu berkumandang kembali. Kiem Chow Aleng TJU sedikit pun tidak salah, dia adalah salah seorang lengcu dari antara ketiga orang lengteju lainnya, kini ia berhasil Chai He tawan sekarang ia berada di mana mendengar pertanyaan tersebut, Seng Pet mendengar tertawa terbahak 2 Hahaha, Siaw Te telah menyembunyikan dirinya di suatu tempat yang sangat rahasia tempat itu tidak bernama, sehingga susah bagiku untuk memberitahukannya kepadamu baik bahwa kemari dahulu orang itu Chai He harus menerima dahulu apakah orang yang kena PTJU tawan adalah kawanku atau bukan, setelah itu keputusan baru bisa diambil kalau bukan-kalau bukan. Sudah tentu harga yang Chai He bukan tak akan semurah apa yang baru saja aku katakan kalian berjumpa 2 orang itu kawanmu maka ada baiknya kau serta kawanmu tetap tinggal di sini saja mana, mana, Chai He akan periksa dulu baru berbicara lagi baik, akan kutunjukkan kepadamu seru sinhang pereju badan sengpet dengan cepat berkelebat dan langsung berputar ke belakang patung arca di mana sinhang pereju bersembunyi itu berhenti terdengar suara bentakan gusar muncul dari dalam patung arca tersebut sebelum mendapat izin dari ku untuk maju lebih baik kalian berhenti tak berkutik baik Chai He percaya atas ucapanmu sembari berkata ia mundur kembali ke belakang sinhang pereju tertawa dingin dengan kera yang seram hee, hee, sepasang mataku tajam bagaikan kilat jangan harap kau bisa mentangkap ikan di air keruh kalau berani berbuat kurang ajar akan ku cabut jiwamu haa, haa aseng petek bisa menahan diri lagi ia tertawa terbahak-bahak selama hidup Chai He sudah sering mendengar kata dua gertakan banyak orang pereju pun tak perlu menakui dua diriku lagi suara dari balik patung arca itu tidak muncul kembali suasana di dalam ruangan kembali pulih jadi sunyi senyap kurang lebih seperminum teh kemudian barulah terdengar sinhang pereju berkata mundur dari ruang tengah, berputar ke sebelah kanan dan orang itu ada di kamar nomor tiga baik Chai He berdua akan memeriksa dahulu kemudian baru datang kembali untuk membicarakan soal harga tukar-menukar dengan lebar si siya ini berlalu mengikuti petunjuk dari sinhang pereju tersebut Xiao Ling mengikuti dari belakang dengan kencang kepergian seng pet ini setelah keluar dari pintu ruangan mereka berputar ke kanan dan mendorong pintu kamar ketiga keraak dua belah pintu terpentang lebar Gio Klan dengan rambut terurai duduk di atas sebuah kursi kayu walaupun ia sudah konangan penyaruannya tapi pakaian yang dikenakan masih pakaian orang lelaki Gio Klan kami datang untuk menolong dirimu seru siya Ling seraya berjalan mendekati gadis terbut melihat munculnya siya Ling disana bukannya gembira Gio Klan kelihatan begitu cemas sepasang matanya terbelalak lebar dua jangan sentuh diriku cepat mundur cepat mundur kenapa? siya Ling tertegur dan berhenti kau tidak boleh mendekati diriku sekalipun sinhang pereju berada di sini aku pun tidak takut sekali lagi pemuda itu berjalan dua langkah ke depan mendekati sisi tubuh Gio Klan dan mencengkeram dirinya Gio Klan semakin cemas lagi teriaknya melengking jangan sentuh aku jangan sentuh aku mendengar jeritan gadis itu penuh ketakutan dengan terkesiap siya Ling menarik kembali tangannya kenapa mereka sudah memasang sesuatu di badanku asal siya Ling menarik aku kita adalah saudara kakak beradik lain kali kau tidak boleh panggil aku dengan sebutan siya Oya lagi perkataan siyang Kong budak tidak berani membantah tapi, apakah kau tidak melihat kalau mereka sengaja membiarkan kau datang kemari apakah mereka sudah menaruh racun keji di sekitar badanmu? tidak aku sendiri pun tidak tahu apa yang diletakkan di hadapanku justru karena inilah kita harus berhati dua kedatanganku dengan saudara seng kemari justru hendak menolong kau meloloskan diri kesempatan ini sangat baik jangan kau jangan menarik diriku cepat mundur ke belakang teriak Giyo Lan lagi penuh rasa cemas terpaksa siya Ling mundur lima langkah ke belakang nah, kalau begitu kau datanglah sendiri kemari tidak bisa jadi mereka telah menotok jalan darah di sepasang lutut sepasang bundak serta igaku sekarang aku tak bisa berdiri tak dapat menggerakkan sepasang tangan dan tak bisa goyangkan pinggang menghadapi keadaan seperti ini kita pun tak usah peduli tata keradat istiadat lagi kalau kau tak bisa bergerak bagaimana kalau aku menggendong dirimu kata siya Ling dengan alis berkerut saking cemasnya Giyo Lan mengucurkan air mata siyang Kong, kau jangan ceroboh budak lebih baik mati daripada siyang Kong menempuh bahaya apa kau kata tukas ya Ling aku sama sekali tidak mengerti terhadap apa yang kau katakan aku bantu kau membebaskan jalan darah yang tertotok menolong jiwamu yang terancam apakah tindakan ini merupakan suatu tindakan menempuh bahaya atau aku untuk sementara harap kau bersabar ujar si siya poa emas sang pat kemudian di dalam hati kecil nona ini pasti tersembunyi suatu rahasia pertanyaan atau aku yang terlalu mendesak membuat ia tidak sempat untuk memberi penjelasan lebih terang rahasia-rahasia apa kenapa aku tidak menemukan hal tersebut sejak aku ditawan mereka hingga saat ini sepasang mataku dikerudung oleh secari kain hitam sehingga tak ku ketahui dimanakah saat ini aku berada tutur giyoklan dengan nada lirih tadi, kain kerudung hitam itu dilepas dan tahu dua aku sudah berada di sini waktu sebelum aku dikirim kemari jalan darah pingsanku ditotok mereka pada saat kesadaranku hampir punah terasa olehku agaknya di dalam badan telah ditaruh semacam benda aku tidak tahu benda apakah itu tapi aku merasa perbuatan tersebut pasti bukan tiada berguna mendengar penuturan itu seng pet mendehem perlahan gumamnya sungguh aneh sekali sudah ada separuh umur aku seng pet melakukan perjalanan di dalam dunia persilatan tapi belum pernah ku jumpai peristiwa semacam ini to aku harap kau keluar dulu dari ruangan ini biarlah aku melakukan pencarian terhadap benda tersebut silahkan jikalau ada perubahan aku akan memberi bantuan dan seketika itu juga pemuda ini tahu dalam soal pengalaman dunia persilatan ia tak dapat memadahi kematangan seng pet maka dari itu terpaksa ia menurut dan mengundurkan diri ke belakang pertama dua seng pet memperhatikan di sekeliling tempat itu setelah mencari jalan masuk untuk mengundurkan diri dengan langkah perlahan ia mendekati gioklan katanya, nona apakah di dalam badanmu kau merasa telah disembunyikan semacam benda sedikit pun tidak salah benda itu terasa disembunyikan di sebelah mana agaknya ada di dada sebelah depan seng pet tertegun pikirnya, aduh, mat kalau tempat terlarang sana mana aku bisa melakukan pencarian apa suruh aku miraba dua dada gadis itu ia mendehem katanya lagi pada saat ini apakah nona masih merasakan suatu perasaan yang aneh aku tak dapat merasakannya tapi dapat kuduga mereka pasti membawa maksud tidak baik oh 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 urusan ini memang mengherankan sembelari berkata selangkah demi selangkah ia berjalan mendekati diri gioklan gadis tersebut dengan cepat pusatkan pikiran tenangkan hatinya yang bergolak ujarnya akah ada akal coba kau bebaskan dulu jalan darah yang tertotok pada pundak kananmu asalkan sebelah tanganku bisa pulih kebebasannya maka kau tak usah menempuh bahaya dengan mengincar jalan darah kehiat di atas pundak kanan gioklan mendadak seng pet meloncat ke depan melayang dari sisi gadis tersebut sekalian melancarkan sebuah tabukan ke arah lengannya walaupun dalam saat melayang ke depan tangannya meluncurkan serangan mengincar jalan darah tapi serangannya amat tepat dan dengan telak bersarang di atas jalan darah yang diincar tapi gioklan tetap duduk tak berkutik di tempat semula jalan darahnya sama sekali tidak terbebaskan bagaimana tanya seng pet kemudian sambil berhenti dan berpaling tidak benar mereka bukan menotok jalan darah cian cin hiat pada pundaku nah coba kau lihatkan lenganku masih tak bisa berkutik alis seng pet langsung berkerut kencang baik biar aku kesana melakukan pemeriksaan sendiri lambat dua ia berjalan mendekati diri gioklan mendadak dari luar ruangan berkumandang datang suara teguran seseorang dengan nada yang dingin dan kaku kalian berdua sudah melihat jelas bukan siauling berpaling tampak olehnya seorang lelaki kekar berjubah hitam dengan bagian dadanya bersulamkan sebuah naga emas berdiri kurang lebih empat lima dipa di depan pintu pengetahuan seng pet amat luas sekali menemukan tanda simbol yang bersulam di depan dada lelaki itu ia segera mengerti apa kedudukan orang ini di dalam perguruannya ternyata saudara adalah kiem liong leng tjw yang berkedudukan di bawah pimpinan sinhang ptjw bukan tegurnya sedikit pun tidak salah kiem choa leng cu dari perguruan saudara berhasil kami tawan asal kalian suka melepaskan nona ini maka kami pun rela melepaskan dirinya untuk ditukar satu jiwa dengan satu nyawa untuk memutuskan persoalan ini kalian harus menanti jawaban dari mulut ptjw sendiri jikalau kalian berdua memang merasa bahwa tindakan kami menangkap orangmu sudah tak berguna lagi silahkan segera masuk ke dalam ruangan paik cu kami masih menantikan kalian di sana siauling yang melihat giyoklan telah berada di depan mata tapi mereka tak sanggup untuk menolong dirinya lolos dari marah bahaya dalam hati merasa sedikit tidak puas air mukanya kontan berubah hebat seng pet adalah seorang jago kawakan yang sangat berpengalaman sewaktu sinar matanya menyapu sekejap wajah pemuda itu ia segera dapat menangkap maksud hati orang si siau ini buru-buru dengan nada yang rendah ujarnya jikalau tahu keadaan maka setiap pertarungan akan menang harap untuk sementara waktu to aku suka bersabar perlahan-lahan siauling menghela napas panjang mengikuti dari belakang kiem liong lengcu mereka berdua kembali ke dalam ruangan besar ketika itu patung arca yang tinggi besar itu dan menyengir seram tadi berdiri pada ujung sudut ruangan tersebut kepada patung arca tadi seng pet segera menjura katanya kami semua telah melakukan pemeriksaan dan nona tersebut benar dua adalah orang yang sedang kami cari bagus bagus sekali chai he ingin menggunakan selembar jiwa dari kiem choa lengcu kalian untuk ditukar dengan selembar jiwa nona ini entah bagaimana pendapat pai cu ujar seng pet kembali sinhang pere jiu tertawa dingin suaranya seram dan amat mengerikan walaupun aku sangat jarang berkelana di dalam dunia persilatan tapi sudah sering ku dengar orang membicarakan soal tiong cho siang ku yang selamanya membicarakan soal perdagangan selamnya mengutamakan keuntungan kau harus tahu aku orang selamanya paling tidak suka menerima bagian yang sudah dirugikan orang suara yang meluncur keluar selama ini muncul dari balik patung arca berwajah bengis itu bahkan suaranya sebentar merdu dan halus kemudian melengking sebentar lagi suaranya kasar berat dan lantang membuat orang susah menduga sebenarnya orang yang ada di dalam patung itu seorang lelaki atau seorang perempuan dengan sendirinya hal ini menambah kemistriusan suasana di sekeliling tempat itu sioweling yang mengerti akan kecepatkan pengalaman sendiri dan susah untuk ditandingkan dengan kehebatan si siepoa emas sengpet sampai saat itu tetap membungkam dalam seribu bahawa terdengar sengpet tertawa hambar dagang tidak jadi mengapa asal kebajikan tetap dipegang semisalnya pai cu merasa keberatan untuk melakukan perdagangan dengan diriku cai ha pun tidak mau terlalu memaksa tapi kau pun harus ingat sejak perkumpulan sinhang pang munculkan diri dalam dunia persilatan gerak-gerik ataupun tindak tanduknya selalu diliputi kemistriusan jikalau cai ha berhasil memaksa kiem choa leng cu mengutarakan rahasia kemistriusan partai jika kalian kemudian membocorkan di dalam bulim aku takut hal ini akan mempengaruhi ketenaran mu hektometer di dalam partai kami peduli bagaimana tingginya kedudukan orang itu selalu hanya terbatas mengerti tentang mengurusi tugasnya masing-masing apa yang mereka ketahui sangat terbatas sekali kalau kau ingin menggunakan hal ini untuk menakut duai diriku HMM HMM tindakan mu ini mirip dengan orang tolol yang bermimpi di siang hari bolong sewaktu seng pet hendak membantah lagi mendadak dari sepasang meta patung berwajah puas itu memancarkan serentetan cahaya kemerah duaan walaupun dalam hati kecilnya terang duaan ia tahu perbuatan ini hanya suatu perbuatan kesengajaan dari sinhang pai cu untuk menakut duai orang lain tak urung hatinya dibikin tegang juga serunya kepada siang ling dengan nada lirih to aku harap kau melakukan persiapan hati dua terhadap serangan bokongan dari mereka tampak sepasang meta raksasa dari patung arca berwajah seram itu makin lama berubah semakin merah sepasang biji matanya berputar tiada hentinya bagaikan hendak menerkam orang saja seng pet segera berpaling ke belakang ketika itu kiem liong lengcu yang membawa jalan tadi kini sudah lenyap tak berbekas entah kapan orang itu lenyap dari pandangan hawa murninya segera disalurkan mengelilingi seluruh badan kemudian dengan langkah lambat berjalan mendekati patung arca tersebut pikirnya di dalam hati akan kuliah terbuat dari benda apakah badanmu itu terdengar sinhang payu dengan suara penuh kegusaran membentak keras eeei, jangan coba dua berjalan mendekati badan keramatku kalau kau tidak suka mendengar nasihatku HMM akan kuhancurkan seluruh badanmu seng pet mendengar tertawa terbahak dua ha, ha, mati atau hidup menurut takdir siapa yang bisa memaksa kemauan sendiri mendadak ia percepat langkah kakinya menerjang ke arah patung arca tersebut tangan kanannya disilangkan di depan dada melindungi badan sedang tangan kiri meluncur keluar meraba punggung dari patung arca itu terasa olehnya di mana tangannya meraba terasa dingin dan kaku ternyata patung arca itu terbuat dari besi baja hawa murninya segera disalurkan mengelilingi badan siap mengirim sebuah pukulan untuk menjajal kekuatan daya tahan besi tadi siapa sangka pada saat yang bersamaan dari atas kepalanya mendadak meluncur datang segulung hawa tekanan yang luar biasa dalam keadaan gugup ia mendengar ke atas tampaklah sebuah lengan kiri raksasa dari patung arca berwajah buas itu meluncur datang menghantam badannya dengan sebat sengpet berkelit ke samping meloloskan diri dari datangnya babatan itu ujarnya dengan nada dingin berjumpa muka lebih mantap daripada mendengar nama besar belakam kepandaian silat PTJU tidak lebih hanya begitu saja kurang ajar keparat kau berani menghina aku orang mulut patung yang besar dan lebar mendadak membuka lebar tiga rentetan cahaya putih dengan kecepatan laksana kilat meluncur ke arah diri sengpet waktu itu si siepoa emas telah mengadakan persiapan badannya cepat-cepat berkelit ke samping senjata siepoa emas pun dicabut keluar dan didorong ke depan dengan gerakan mendatar seret-seret di antara desiran angin tajam dua batang jarum beracun yang memancarkan cahaya kebiru dua an meluncur ke depan menancap di atas meja sembahyangan sedang sebatang yang lain terkena hadangan senjata siepoa emas sengpet terpental ke samping menancap di atas tiang kayu di tengah ruangan tersebut siauling yang melihat sengpet telah turun tangan ia tidak mau ambil diam telapak tangannya segera didorong ke depan mengirim sebuah pukulan udara kosong patung arca itu kelihatan sangat tinggi biasa semenyeramkan dan membuat hati orang bergidik tapi badannya susah bergerak serangan yang dilancarkan siauling barusan dengan telak bersarang di atas badannya patung arca tinggi besar itu bergoyang beberapa kali hampir dua saja terdorong jatuh dan roboh ke atas tanah semangat siauling berkobar, nyalinya semakin besar dengan langkah lambat ia berjalan mendekati patung itu lebih dekat paicu patung malaikat berwajah bengis yang kau cimpatkan ini mungkin bisa digunakan untuk menakut duai manusia bodoh yang tidak tahu rusan tapi kau jangan harap bisa membuat kami jadi jerah dan pecah nyali kalau kau tak setuju untuk melepaskan nona geoklan HMM jangan salahkan kami berdua ini hari juga akan membongkar kedok yang sebenarnya dari kalian berbicara sampai di situ dengan ilmu menyampaikan suara ujarnya pula kepada siauling to aku, kau jangan bertindak terlalu ceroboh di sekeliling patung malaikat ini telah dipasang senjata rahasia yang sangat tampuh jangan sampai kena terjebak siasatnya terhadap betapa luas serta matangnya pengalaman sengpet pemuda sisiau ini benar dua takluk mendengar nasihat tersebut ia benar dua berhenti bergerak ketika dilihatnya dari pihak sinhang paicu tidak memberikan reaksi sengpet kembali berseru walaupun kami bersaudara pernah mengikat suatu ganjalan kecil dengan partai saudara tapi kejadian itu timbul dikarenakan suatu kesalahpahaman masing-masing pihak tiada ikatan permusuhan maupun dendam sedang kami pun tidak ingin memusuhi partai kalian harap paicu suka berpikir tiga kali sebelum mengambil keputusan berturut ia membentak beberapa kali tapi tidak kedengaran juga suara jawaban dari sinhang paicu siauling mulai tidak sabaran sepasang matanya dengan tajam memperhatikan sekejap seluruh patung arca tersebut ujarnya tiba-tiba dengan ada lirih mari kita dorong patung arca ini biar roboh ke atas tanah kemudian dari bentuk patung ini kita cari alat rahasianya dan lenyapkan kekuatan daya guna alat dua rahasia tersebut atau paling sedikit kita bisa mengurangi kehebatan dari permainan setan mereka pendapat to aku sangat lihai dan bagus sekali sahut seng pet dengan ilmu menyampaikan suara tapi dalam hati kecil siauling masih terdapat banyak urusan yang belum berhasilku pahami aku harus berpikir keras terlebih dahulu di dalam kuil tukan yang demikian besar tentu tersembunyi anak murid partai sinhang pang tapi kenapa orang dua itu tidak mau unjukkan muka ahm benar hal ini memang sedikit mengherankan sewaktu kedua orang gitu sedang kasak kusuk membicarakan soal mereka sendiri mendadak sinhang pang cu buka suara dan berkata baiklah aku menyetujui usul kalian jiwa kiem choa leng cu akan kutukar dengan jiwa bocah perempuan itu bagus sekali kita tetapkan dengan perkataan ini sebelum seng surya lenyap di ufuk barat cai ha pasti membawa kiem choa leng cu datang kemari situasi yang tegang di antara kedua belah pihak segera melunak kembali dengan sepatah dua patah kata dari sinhang paik cu ini sebenarnya dalam sekejap mata aku bisa mencabut jiwa kalian berdua dengan sangat gampang kata sinhang paik cu kembali tapi setelah ku pikir bolak-balik niatku ini ku batalkan kembali sekarang kalian berdua boleh pergi dalam hati siauling merasa sangat tidak puas bibirnya bergerak hendak mengejek tapi niatnya kena dicegah oleh kerdipan matu seng pet demikianlah mereka berdua segera berlalu dari ruangan dan keluar dari kuil itu beberapa saat mereka berlari di tengah jalan seng pet berpaling ke belakang ketika dilihatnya tak ada orang yang melakukan pengejaran barulah hujarnya kepada seng pemuda dengan ada lirih tau aku tahukah kau mengapa siaul temelarang kau banyak bicara demi meredakan suasana dan menghindarkan diri dari banyak ribut setelah ia setuju untuk menyerahkan nona gilan kepada kita tentu saja tiada berguna lagi untuk mencari gara dua dengan banyak ribut soal ini sih tidak sedemikian lalu karena apa secara mendadak siaul teringat akan kabar berita yang tersiar di dalam dunia persilatan banyak orang mengatakan bahwa sinhang pereju bisa mencabut nyawa kita tanpa menimbulkan sedikit suara pun apa yang ia ancam terhadap kita barusan kemungkinan besar bukan gertak sambal belaka ha 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 sewaktu siaul teringat akan kabar berita yang tersiar dalam bulim ini hatiku merasa amat gelisah teringat mungkin sekali urusan ini akan menyeret tau aku ke dalam keadaan yang mengerikan hatiku semakin cemas lagi tidak nyana ia suka berubah niat dan setuju untuk menukar jiwa gyoklan dengan jiwa kiem choa leng tju hal ini sungguh membuat aku merasa bingung dan sama sekali tidak paham kau teringat urusan apalagi di dalam dunia persilatan tersiar terkabar berita pula yang mengatakan sewaktu sinhang pereju hendak menghukum lawannya asal ia berdiri tepat di hadapan patung arca itu maka dalam waktu yang singkat hukuman akan segera menimpa di atas tubuh si terhukum kalau kita dengar berita ini sang hati memang akan dibikin keheranan padahal kalau kita berpikir lebih cermat lagi di balik peristiwa tersebut sebenarnya tersembunyi suatu rahasia yang sangat besar rahasia apakah itu jikalau di dalam patung berwajah benis itu disembunyikan alat dua rahasia atau senjata dua rahasia dengan andalkan kepandaian silat yang kita miliki tak perlu terlalu juri kepadanya tapi jikalau yang ia sembunyikan adalah semacam obat pemabok yang tak berwarna tak berasa dan tanpa menimbulkan suara maupun gerak-gerik yang mencurigakan tahu dua menyembur ke arah kita bukankah tanpa disadari racun tersebut telah bersarang di tubuh kita sebelum ia sempat menyelesaikan kata duanya mendadak terdengar suara langkah kaki yang ramai dan ribut berkumandang datang dari arah belakang mereka segera berpaling tampaklah kiem liong lengcu dengan langkah cepat sedang bergerak mendekat di belakangnya menguntil beberapa orang yang diantaranya merupakan giyoklan sida yang cantik itu eeei, mungkinkah sinhang paycu berubah niat tanya siau ling keheranan ehem, urusan memang rada sedikit mencurigakan di tengah pembicaraan kiem liong lengcu telah tiba di hadapan mereka seraya menjura ujarnya paycu kami berkata bahwa tiong cho siangku adalah manusia yang boleh dipercaya dalam dunia persilatan selamanya berwatak baik dan pegang janji setelah menyanggupi untuk bertukar orang tak akan ingkari janji maka dari itu paycu kami membiarkan kalian membawa pergi seng bocah perempuan ini terlebih dulu setelah itu barulah kalian melepaskan kiem choa lengcu kami ahah tidak ku sangka paycu kalian bisa berlapang dada macam begini jengek siau ling dari samping hmm paycu kami selamanya jadi orang ramah dan berlapang dada sambung kiem liong lengcu dengan nada dingin sinar matanya perlahan-lahan dialihkan ke arah giyoklan dan terusnya sekarang kau boleh menyeberang ke sana tunggu sebentar tiba-tiba seng pet berseru kenapa sambil memandang tajam wajah giyoklan tanya seng pet dengan wajah serius nona apakah pikiranmu betul dua sadar selamanya kalau bicara si siepoa emas tentu tak lupa dengan suara tertawa hahahihinya tapi sekarang setelah bersikap serius wajahnya benar dua mengerikan aku sangat baik sahut giyoklan mengangguk apakah mereka sudah mebebaskan jalan darah di atas sepasang lenganmu yang tertotok sudah jawab giyoklan kembali sambil langkat sepasang tangannya ke tengah udara kalau begitu sangat bagus sekali benda yang tadi berada dalam saku nona apakah sekarang masih ada entah mereka meletakkan benda apa di depan dan aku sewaktu mereka ambil pergi barang tersebut tadi jalan darahku ditotok terlebih dahulu jadi aku sama sekali tidak merasa di tengah pembicaraan yang sedang berlangsung secara dam dua seng pet memperhatikan semua gerak gerik gadis tersebut setelah ditemuinya tak ada hal yang mencurigakan barulah ia ulapkan tangannya ke arah kiem liong lengcu tolong beritahu kepada payacu kalian untuk perhatian darinya kami merasa sangat berterima kasih sekali kalian berdua silahkan berlalu maaf chai ha tidak mengantar lebih jauh siau ling, seng pet dengan membawa gioklan buru-buru putar badan dan berlalu dari sana kembali ke dalam gubuk mereka secara diam dua seng pet memperhatikan terus seluruh gerak gerik dari gioklan melihat kepandaian silatnya sama sekali tidak mengalami gangguan apapun hatinya semakin curiga lagi menanti ia benar buah yakin kalau gioklan tidak ada persoalan barulah si gemuk ini menghela nafas panjang tanyanya nona gioklan mengapa sin hang paycu menaruh rasa simpati kepadamu mengapa secara sukarela ia suka melepaskan dirimu gioklan adalah seorang gadis yang cerdik sejak tadi ia sudah merasa bahwa secara diam dua seng pet terus menerus memperhatikan dan mengawasi gerak geriknya hanya saja ia tidak ingin banyak bicara dan tetap mempertahankan ketenangannya menanti si si poa emas buka mulut mengajukan pertanyaan diam dua ia baru menghembuskan nafas panjang aku sendiri pun tidak paham sahutnya lirih seng pet segera alihkan sinar matanya ke arah siau ling dan tanyanya, to aku apakah secara diam dua kau telah turun tangan memberi peringatan kepada diri sin hang paycu dan memaksa ia menuruti kehendakmu tidak aku sama sekali tidak pernah mencampuri urusan orang lain kalau begitu urusan sedikit mengherankan seru seng pet diiringi suatu senyuman getir watak serta tingkah laku dari sin hang paycu ini sungguh membuat orang keheranan ragu dua dan merasa tidak paham selamat menikmati